Intro Tubuh wanita muda berambut perak itu ramping. Meskipun ada nyala api yang keluar dari matanya, sikapnya tetap anggun, sikapnya anggun dan indah. Ini adalah tipe temperamen mulia bawaan. Kita sudah bertemu? Sihau berseru. Alis hitam wanita muda berambut perak itu melengkung, matanya yang besar dan cerdas mengeluarkan cahaya yang tajam. Saat mulutnya yang halus dan berbibir rubi membuka dan menutup, gigi seputih salju terlihat. Dia dalam hati mengemeretakkan giginya. Kepala Sihau dimiringkan ke samping, pandangannya kabur, mulutnya bahkan sedikit bengkok. Sambil memandangi wanita muda berambut perak yang kecantikannya bisa merentuhkan kota, dia berkata dengan ekspresi agak bodoh. Eh? Menurutku itu dia, hanya saja, ada sedikit simbol emas di antara alisnya. Segala sesuatu yang lain terlihat sama. Rambut perak dari kecantikan luar biasa ini melayang-layang. Teriakan burung Phoenix dilepaskan, dan kemudian cahaya warna-warni seputih salju bersemi. Gilatan api berwarna putih keluar dari mulutnya, menyapu keluar, segera mengelilingi Sihau. Aikamu! Sihau mengeluarkan teriakan alarm. Ini adalah api Phoenix yang berasal dari garis keturunan Snow Phoenix. Orang normal tidak akan mampu menanggungnya. Namun, simbol-simbol secara otomatis muncul di sekujur tubuhnya, satu-satunya jalan surgawi yang melindunginya. Perak, kamu benar-benar perak yang aku besarkan. Sihau segera sadar sedikit dari keadaan mabuknya. Ketika wanita muda berambut perak itu mendengar nama Silver, dia langsung terpancing. Dia mengertakan gigi karena marah, garis-garis gelap muncul di dahi putihnya yang berkilau. Dia benar-benar sangat marah. Ketika dia memikirkan pengalaman pahit yang dia alami dua tahun lalu, dia ingin muntah darah. Wanita surgawi yang bangga dari sekte mulia dengan peluang berevolusi menjadi Snow Phoenix, seseorang yang dikenal sebagai gadis jenius legendaris, pada akhirnya tiba-tiba mendarat di tangan monster itu. Dia harus melalui pengalaman buruk karena bulunya dipotong. Dia dibawa oleh sayap Phoenix-nya, bulu-bulunya dicengkeram, disentuh, dan dicubit. Benar-benar pengalaman yang tidak dapat dibayangkan. Sekarang dia memikirkan kembali pengalaman itu, dia merasa seperti dia akan meledak karena amarahnya. Itu adalah masa kelam yang sungguh tak tertahankan, masa penuh darah dan air mata. Pengalaman seperti itu terlalu menakutkan. Agar mutiara terkuat dari garis keturunan Snow Phoenix memikirkan hal ini, merasa sangat sengsara dan ketakutan, ini saja sudah cukup untuk menempatkan si Hao di kelasnya sendiri. Si cantik berambut perak tidak pernah menceritakan pengalaman ini kepada siapapun, sampai-sampai dia bahkan tidak menceritakannya kepada anggota klannya. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang terlalu memalukan untuk dibicarakan. Namun, dia tidak pernah menyangka ketika mereka bertemu secara tidak sengaja, orang ini tiba-tiba berbicara tentang masa lalu di depan wajahnya, sambil membual kepada orang-orang ini. Itu lebih tidak dapat ditoleransi daripada tidak dapat ditoleransi, benar-benar tidak dapat ditoleransi. Siu! Matanya memancarkan dua garis cahaya perak. Seolah-olah bulan dewa telah jatuh, pancarannya cemerlang dan tak terbatas, secara tak terduga membuat kehampaan runtuh. Untayan energi abadi muncul di sekitar tubuh si Hao, ilahi dan penuh keberuntungan, dengan cepat menghentikan simbol suci. Dia sama sekali tidak terluka. Satu-satunya jalan surgawinya bahkan lebih lembut dan lembut saat mengelilingi tubuhnya. Kamu, mengembangkan untayan energi abadi? Sambil merasa sangat marah, wanita muda berambut perak itu langsung terkejut. Jelas bahwa dia sudah cukup jauh dari alam pemakaman, jadi hasil pertarungan itu belum sampai ke telinganya. Perak, itu benar-benar kamu. Ini benar-benar hebat, benar-benar dunia yang kecil. Si Hao yang mabuk terlalu berani, sama sekali tidak menyadari betapa kecantikan luar biasa ini membenci nama perak. Wanita muda berambut perak itu segera tersadar dari keterkejutannya, giginya yang berkilauan menimbulkan suara gasi-gasi saat dia berkata, aku benci kamu sampai mati. Dengan suara shua, dia segera terbang, tangannya membentuk bekas. Seluruh tubuhnya bersinar, lalu dia berputar di udara. Kaki putih indah tersapu dari gaun panjangnya, menyerang ke arah si Hao. Hati-hati, jangan membuka kakimu. Si Hao masih cukup mabuk, menggunakan lengannya untuk membela diri. Suara peng yang lembut terdengar. Ekspresi wanita muda berambut perak itu berubah. Kaki itu mengandung kekuatan magis yang sangat mengejutkan, namun pada akhirnya, kaki itu tertepis dengan ringan, terlebih lagi membuatnya sangat kesakitan. Di bawah teriakan burung Phoenix, semua jenis simbol meletus, semua teknik berharga meledak ke arah si Hao. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa dari garis keturunan Snow Phoenix. Namun, satu bagian surgawi dan energi abadi itu bergabung menjadi satu. Dengan suara peng, simbol-simbol menakjubkan itu tersebar, berhasil diblokir. Kamu memaksaku untuk menggunakan kemampuan ilahiku yang terbatas? Wanita muda berambut perak mengemeretakan giginya, tanda emas di antara alisnya mulai bersinar. Dia benar-benar sangat marah. Dia ditangkap sebelumnya, bulunya yang putih bersinar dipotong menjadi berantakan, dan sekarang dia diejek. Itu terlalu berat untuk ditanggung. Hei, Silver, aku adalah dermawan penyelamat hidupmu, jadi mengapa kamu menyerangku? Si Hao menghirup alkohol, wajahnya menunjukkan kebingungan dan kepolosan. Wanita muda berambut perak itu menatap kosong sejenak. Dia sangat membenci si Hao, tetapi dia harus mengakui bahwa dia hanya bisa melarikan diri dari itu karena si Hao membawanya keluar. Karena itu, dia tidak membalas dendam selama dua tahun terakhir ini, dan ketika mereka bertemu lagi, dia hanya terhasut oleh kata-katanya, hanya mengambil tindakan karena dia terlalu marah. Satu hal dalam satu waktu. Kamu mempermalukanku terlebih dahulu, jadi aku meminta penjelasan. Wanita muda berambut perak itu mendarat di tanah. Meskipun dia marah, sikapnya masih sangat anggun. Disinilah kesalahanmu. Tidak peduli apa, aku tetap menyelamatkan hidupmu. Jika kamu ingin menggigit tangan yang memberimu makan, datang saja padaku. Efek alkohol mulai hilang. Dia menjadi semakin berpikiran jernih. Ketika dia berbicara seperti ini, wanita muda berambut perak itu merasa ragu-ragu. Sebelumnya, meskipun dia benar-benar sedih, nyala api berkobar di dalam dirinya, jika dia benar-benar membuat keributan besar dengan si Hao, itu masih akan terlalu berlebihan. Dia langsung membeku di sana. Dia mengangkat tangannya beberapa kali, ingin memukul si Hao, tapi dia kemudian menurunkan tangannya lagi. Ternyata dia salah satu dari kita. Duduklah dan minum beberapa cangkir anggur untuk meredam amarahmu. Cao Yusheng berjalan dan berkata, Kak, kamu dan aku sama. Kami berdua memiliki rambut perak yang indah, jadi kami benar-benar memiliki semangat yang sama. Kelinci kecil pun menyembutnya sambil terkikik sambil meraih lengannya. King Yi juga tersenyum tipis, mencoba menyelesaikan perselisihan di sini dan menengahi dendam. Baru sekarang batu penyerang ilahi yang tidak memiliki loyalitas muncul lagi. Saat itu, ketika ia menunggu si Hao bersama kaisar kupu-kupu di Provinsi Lima Elemen, burung Phoenix perak hidup kembali, berubah menjadi seorang wanita muda berambut perak, memukulinya hingga ia menangisi ibu dan ayahnya, berlari beberapa ratus ribu lijau. Masih ada bayangan di hatinya. Kakak adalah Snow Phoenix, ini terlalu mengejutkan. Kelinci kecil itu menghela nafas dengan takjub. Ketika dia memahami beberapa rahasia, dia melebarkan mulut kecilnya karena terkejut. Belum, hanya saja masih ada harapan untuk berkembang ke langkah itu. Kata Suelin yang berambut perak. Setelah tenang, temperamennya menjadi sangat baik, kecantikannya sungguh luar biasa. Dia sungguh kuat. Saat itu, ketika pewaris istana abadi dan sekelompok talenta luar biasa mengejarnya, dia hanya terluka dan tidak ditangkap. Sekarang, si Hao menemukan ada tanda emas tambahan di antara alisnya, yang jelas merupakan hasil dari langkah evolusi lainnya. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan King Yi dan kelinci kecil bertanya secara tidak langsung, bersama dengan bulut besar batu penyerang ilahi, kelompok mereka akhirnya mengetahui apa yang terjadi saat itu. Kak, apakah hal seperti ini bisa ditoleransi? Mata besar kelinci kecil itu bergerak ke sekeliling, membuat kekacauan saat dia berkata, dia memotong bulu burung poenismu yang indah. Itu sama saja dengan menghancurkan pakaian perangmu, sama saja dengan merobek seluruh pakaian di tubuhmu, sama dengan wanita muda berambut perak itu segera menutup mulut kecilnya. Kedengarannya semakin buruk ketika kelinci kecil itu berbicara. Kami tidak akan membiarkan hal seperti ini berlalu. Kelinci kecil itu berjuang bebas. Sambil mengacungkan tinju kecilnya, dia berbicara dengan keras, menambahkan bahan bakar ke dalam api di sini. Boom! Si Hao sadar, dengan cepat bergegas, dengan keras memukul dahinya yang seputih salju. Ada begitu banyak rasa sakit hingga matanya berlinang air mata, menangis dengan suara yang mengalir. Yang bermargesi, aku akan bertarung sampai mati. Kelinci kecil itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Adik, aku mendukungmu. Bagaimana hal seperti ini bisa ditanggung? Wanita muda berambut perak itu tersenyum, bahkan dengan penuh belas kasih mengusap keningnya. Namun, dia menggunakan terlalu banyak tenaga, membuat kelinci kecil itu menjerit kesakitan. Kalian semua, mengeroyokku. Kelinci kecil itu terengah-engah karena marah, segera membalikkan badannya. King Yi tersenyum dengan bibir tertutup, lalu dia memanggil semua orang untuk makan dan minum bersama. Suasana dengan cepat menjadi lebih baik. Namun, dari waktu ke waktu, wanita muda berambut perak itu tetap ingin memukul si Hao. Demi meredakan ketegangan, dia memotong sepotong sayap dewa emas yang bersinar sambil minum, tanpa sadar berkata, ini, makanlah. Semua orang terdiam, semuanya menatapnya. Tatapan wanita muda berambut perak itu bisa membunuh, memelototinya. Apakah ini disengaja? Eh, mengapa kamu tidak memperlihatkan sayap Phoenix seputih salju itu? Saya merasa jika Anda memiliki tubuh manusia, dan kemudian bersama dengan sayap berbulu ilahi, Anda pasti akan terlihat menakjubkan, penampilan Anda luar biasa. Saat itu, ketika saya menyentuhnya, saya merasa, si Hao berkulit sangat tebal, dan saat mabuk, dia berbicara tanpa berpikir. Namun, tak lama kemudian, dia terbangun, suaranya terhenti. Itu memang sengaja, sengaja. Wanita muda berambut perak itu berpikir dengan marah, dan dengan suara dong, cangkir anggur, dilemparkan ke dahinya. Ay, ada apa denganmu? Ini anggur ilahi. Jangan sia-siakan, kata si Hao. Harimau putih bertanda emas? Wanita muda berambut perak suelin memandangi daging harimau bertanda emas, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sudah menyadari bahwa ini adalah binatang suci kuil ilahi. Itu sebenarnya dimasak oleh seseorang? Apa istimewanya itu? Kelinci kecil itu tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia menunjuk ke sayap dewa emas berkilau di tangannya, dan berkata, ini adalah sayap anak dewa yang jatuh. Peo. Daging empuk dimuntahkan segera setelah memasuki mulut halus suelin. Untuk perlombaan Snow Phoenix yang selalu memperhatikan sikap dan sikap mereka, itu benar-benar kurang sopan santun. Itu karena dia terlalu terkejut. Anak ilah yang jatuh, betapa kejamnya hal itu? Namun dia dimasak dalam kuali dan dipanggang di atas api, dimakan oleh orang lain. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan jika garis keturunan suelin sangat kuat, mungkin menjadi phoenix abadi sejati, dia masih merasa tidak bisa berkata-kata, benar-benar terkejut dengan hasil ini. Ini terlalu konyol. Orang aneh kuno berubah menjadi makanan. Hanya pemikiran ini saja sudah terasa gila, sesuatu yang sulit dipercaya. Kamu, benar-benar mengembangkan seutas energi abadi? Setelah waktu yang lama berlalu, mata suelin menjadi cemerlang, membawa tatapan aneh saat dia menatap si hau. Sudah akan mengembangkan untayan kedua. Si hau memiliki ekspresi yang sangat tenang, seolah-olah dia adalah seseorang yang sangat hebat. Sangat hebat. Sejak zaman kuno, begitu banyak orang jenius yang gagal, dan saya baru mulai menempuh jalan ini, namun Anda sudah berhasil? Suelin benar-benar terkejut. Dia disebut sebagai seorang jenius yang mengejutkan dunia, salah satu talenta luar biasa paling kuat di dunia saat ini. Namun, dia menemukan bahwa di jalan ini, seseorang telah berdiri di puncak, memandang rendah dirinya. Kejutan yang ditimbulkannya jelas tidak ringan. Wu, aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Berjanjilah Anda akan mampu mengambil langkah itu. Si hau memasang penampilan yang sangat acuh-ta'acuh. Kamu ingin kakak perempuan Suelin mengikutimu di sisimu, menganggapnya sebagai, kelinci kecil itu berkicau dengan berisik, ingin memperlihatkan penampilan mulianya. Suelin berinisiatif menutup mulutnya. Dia sekarang menyadari bahwa kelinci kecil ini tampak murni, tetapi berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan, bahwa dia adalah monster kecil. Tentu saja, dia masih menatap si hau dengan penuh kebencian. Batuk, adik perempuan Suelin, ku dengar kamu sebelumnya menemukan beberapa petunjuk tentang aula tertinggi. Si hau kehabisan akal, secara langsung mengungkapkan niat sebenarnya. Saat itu, Suelin dikejar justru karena dikabarkan bahwa dia secara pribadi telah melihat aula tertinggi kembali ke alam yang lebih tinggi, mengetahui keberadaannya. Suelin segera menjadi waspada, menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Bagaimana kalau kamu memberitahuku di mana aula tertinggi, aku akan langsung memberimu kesempatan besar. Saya berjanji kepada Anda bahwa di masa depan, Anda dapat berevolusi menjadi Phoenix Abadi yang sejati. Kata si hau. Suelin mengerutkan bibirnya, tidak mempercayanya sama sekali. Apa itu cukup? Si hau dengan hati-hati mengeluarkan kuali batu giyok, dengan hati-hati membukanya. Tempat ini langsung ditenggelamkan oleh aura dewa. Apa ini? Suelin terkejut. Setengah dari tubuh abadi, kata si hau. Dia juga menambahkan bahwa sebagian darinya dapat dihadiahkan kepadanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata indah Suelin melebar, merasa ini tidak terbayangkan. Dia melihat mayat yang dipenuhi dengan cahaya ilahi, segera menjadi tercengang. Perak, itu bukan hal yang mustahil. Si hau tidak memperhatikan kata-katanya, secara tidak sengaja memanggilnya perak lagi. Ketika dia ingin mengoreksi dirinya sendiri, dia menemukan bahwa Suelin masih dalam keadaan pingsan, tidak menyadari kesalahannya. Ada yang salah, tidak mungkin itu abadi. Dikabarkan bahwa ketika makhluk abadi sejati meninggal, tidak ada yang bisa mendekati mereka. Jika kita mencoba menyentuhnya dari jarak dekat, kita akan hancur berkeping-keping, simbol dao abadi menghancurkan segalanya. Setelah sekian lama, Suelin tersadar dari linglung dan berbicara seperti ini. Si hau menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain menceritakan segalanya padanya, tentang bagaimana tubuh abadi menderita serangan dari telapak tangan, pola di dalam tubuhnya sudah tersebar, sepenuhnya musnah. Adapun tubuh abadi yang tersisa, dagingnya telah lama menghilang, tulangnya putih bersih seperti batu giyok. Cahaya kabur menyebar keluar, membuat seseorang merasa seolah-olah mereka bermandikan angin musim gugur, seolah-olah mereka memasuki kolam abadi. Jangan meremahkannya. Meskipun simbol-simbolnya telah tersebar, esensinya hampir hilang, masih ada energi dao abadi yang kaya. Jika seseorang berkultivasi sambil menghadapinya, maka manfaatnya akan tiada habisnya. Anda mungkin dapat menggunakan ini untuk melanjutkan evolusi Anda, menjadi Phoenix surgawi abadi. Si hau berkata dengan cara yang agak menggoda. Suelin benar-benar terkejut. Orang-orang ini benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Memakan binatang suci kuil ilahi adalah satu hal, tetapi mereka bahkan memasak anak ilahi yang jatuh. Sekarang, mereka bahkan memiliki setengah dari mayat abadi, benar-benar membuatnya tercengang dan sulit mempercaya segalanya. Maukah kamu bertukar informasi denganku untuk tubuh abadi? Si hau bertanya, matanya bersinar cemerlang. Dia selalu memikirkan aula tertinggi, dari alam bawah hingga alam tinggi. Dia terus-menerus menemukan petunjuk, namun tidak pernah bisa melihatnya sendiri. Kemungkinan besar Anda akan kecewa. Suelin menghela nafas pelan. Apa, mungkinkah itu hanya rumor? Si hau tercengang. Dia merasa sedikit kecewa. Tidak, aku benar-benar melihatnya. Itu adalah kura-kura misterius yang sangat besar, bersembunyi di istana kuno, membawa energi kacau. Ia bergerak melewati penghalang dunia, muncul di bumi besar di alam yang lebih tinggi. Suelin berkata dengan lembut, matanya agak jauh. Ketika dia memikirkan kembali pemandangan yang dia lihat saat itu, itu membuatnya merasa terguncang bahkan sampai sekarang. Di mana itu? Si hau bertanya. Itu dilembah, saya sudah catat koordinatnya. Namun, ketika saya melapor ke anggota klan saya, ada kebocoran informasi, dan itulah mengapa saya akhirnya dikejar dari semua sisi, kata Suelin. Si hau tahu apa yang terjadi setelahnya, dan justru dia yang menyelamatkan Suelin. Pada akhirnya, ketika saya kembali ke klan, leluhur kuno secara pribadi keluar dari isolasi, bergegas ke sana. Hasilnya cukup disesalkan. Aula tertinggi sudah tidak ada lagi. Kura-kura raksasa yang membawa istana kuno telah lama menghilang. Mendesa! Si hau menghela nafas ringan. Nenek moyang saya yang dahulu kalah jelas bukan orang biasa. Dia telah hidup dalam waktu yang tak terbatas, kekuatan magis mengejutkan masa lalu dan masa kini, tidak lebih lemah dari keberadaan istana abadi yang paling kuat, kata Suelin. Mungkinkah, dia menemukan sesuatu? Si hau bertanya. Nenek moyang kuno saya terus mengikuti jejak petunjuk, menemukan bahwa olah tertinggi memasuki kedalaman wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas. Ini, langsung menggagalkan niat banyak orang. Lagi pula, siapa yang berani memasuki tempat seperti itu? Suelin menghela nafas. Inilah mengapa dia merasa menyesal. Aku akan pergi ke sana cepat atau lambat? Si hau mengepalkan tinjunya, menanyakan koordinat konkretnya. Di tempat paling berbahaya. Nenek moyang kuno mengatakan bahwa olah tertinggi seharusnya menuju ke kota kuno tempat kontrak aliansi berada, kata Suelin. Apa? Pikiran si hau langsung bergetar. Kedalaman tak berpenghuni punya kota kuno? Bahkan kinyi dan kelinci kecil itu terkejut, dengan cepat meminta lebih banyak. Saya tidak tahu apa yang disebut kota kuno ini. Nenek moyang kuno hanya membicarakannya tanpa berpikir, dan kemudian berhenti tanpa berkata apa-apa lagi, kembali ke klan dan memasuki isolasi. Suelin berbicara tentang hal-hal apa adanya. Kontrak aliansi, kota kuno, Segera setelah itu, dia memikirkan kontrak aliansi kuno. Mungkinkah apa yang disebut kontrak aliansi dilaksanakan di sana? Anehnya dia merasa terguncang di dalam hati. Kemudian, dia memikirkan perbatasan desolata, tentang tujuh raja darah dosa, pertempuran besar yang menakutkan di dunia yang misterius dan tidak diketahui, perahu kuno berwarna hitam, serta yang tidak membusuk, yang abadi, dan lainnya. Semua ini seakan terhubung, seolah-olah ada garis yang merangkai semuanya. Sihau merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan dirinya jatuh ke dalam lingkaran setan seperti itu, membangunkan dirinya. Aku harus melakukan perjalanan cepat atau lambat untuk melihat apa yang disebut kontrak aliansi kuno ini. Sihau menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri untuk saat ini. Dibandingkan dengan hal-hal lain yang dia pikirkan, tujuan ini bukanlah tujuan yang terlalu besar. Namun, bagi makhluk di alam yang lebih tinggi, ini sudah menghancurkan langit. Siapa yang bisa mencapai tempat seperti itu? Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa dengan aman memasuki wilayah terdalam yang tak berpenghuni ini? Terima kasih atas keramah-tamahan Anda. Saya akan pergi untuk berkultivasi dalam isolasi. Suelin mengucapkan selamat tinggal. Ih, kamu tidak menginginkan hadiahnya. Sihau terkejut. Dia menunjuk ketubuh abadi, menunjukkan bahwa dia bisa memberinya sebagian. Bagian yang kukatakan tidak bisa membantumu. Siapa yang bisa memasuki kedalaman wilayah tak berpenghuni, apalagi mencapai apa yang disebut kota kuno itu? Suelin menggelengkan kepalanya. Cao Yusheng, King Yi, dan kelinci kecil itu menghela nafas ringan. Wilayah yang tidak berpenghuni itu terlalu misterius, entah berapa kali lebih besar dari 3.000 provinsi di alam yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa dengan bebas menjelajahinya. Tempat itu dikelilingi kabut tebal, dan juga diselimuti bahaya yang mengerikan. Dikabarkan bahwa mungkin ada mayat abadi yang diawetkan dengan sempurna, naga sejati yang masih hidup, sarang dan telur burung phoenix, serta hal-hal lainnya. Bahkan ada raskuat yang melampaui batas atas. Tempat itu mustahil untuk diselidiki, tempat terlarang. Kecuali ada makhluk misterius yang menerimanya, jika tidak, siapa yang bisa masuk ke dalam dan memasuki apa yang disebut kota kuno. Saya akan masuk cepat atau lambat. Ketika saya meninggalkan Immortal Ancien, setelah meratakan semua sekte musuh, saya akan langsung berbaris ke sana, kata si Hao. Kelinci kecil itu melebarkan matanya yang besar, menatapnya seolah sedang melihat orang idiot. Ini membuat si Hao kesal, dan karena itu, dia langsung menyerangnya lagi, membuatnya merasa sangat kesakitan hingga dia berteriak dengan suara wawa. Anda dapat tetap tinggal dan berkultivasi bersama kami, menyerap energi dao abadi. Si Hao berkata, mengundang Suelin untuk tetap tinggal. Aku, Suelin merasa sangat malu. Kak, tetaplah di belakang. Kalau tidak, dengan seluruh tubuh abadi ini, kita tidak akan bisa menggunakan semuanya. Kata Kelinci kecil. Pada akhirnya, mereka memilih tanah suci dan bersiap untuk bercocok tanam dengan tubuh abadi ini. Ini adalah darah pegunungan dengan keharuman bunga dan kicauan burung. Pemandangannya puitis dan indah, bumi dipenuhi keanggunan spiritual, energi esensi merembes keluar secara samar-samar. Batu penyerang ilahi dan Cao Yusheng bergan dengan tangan, membentuk formasi untuk mencegah aura tubuh abadi memperingatkan orang lain. Mereka kemudian bersiap untuk bercocok tanam secara terpisah. Ketika yang lain melihat si Hao duduk, seuntai energi abadi melingkari dirinya, mereka semua merasakan dorongan yang besar, merasakan motivasi yang besar. Ini adalah contoh nyata. Selain Kelinci kecil, King Yi, Cao Yusheng, dan Suelin, batu penyerang ilahi dan kupu-kupu kaisar juga berada di dekatnya, mencoba menyerap energi dao abadi. Yi, masih ada sedikit efeknya. Si Hao terkejut. Setelah dia menyempurnakan untayan energi abadi anak dewa jatuh, tidak peduli bagaimana dia mencoba memeliharanya, efeknya tidak terlalu signifikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika berkultivasi dengan tubuh abadi ini, untayan energi abadi di sekitar tubuhnya menjadi sedikit lebih tebal, selain itu menjadi lebih penuh keberuntungan dan suci. Hujan cahaya yang tak berujung terus-menerus diserap ke dalam tubuhnya, membersihkan dagingnya dan memberi nutrisi pada organ-organ dalamnya. Ini adalah energi dao yang abadi, kegunaannya yang menakjubkan tanpa akhir. Itu bergabung dengan untayan energi abadi miliknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Si Hao menjadi yakin bahwa cahaya warna-warni yang dikeluarkan tubuh abadi ini tidak berguna baginya. Untayan energi abadi miliknya telah dipelihara hingga batasnya tidak dapat ditingkatkan lagi. Mencapai kesempurnaan. Si Hao membuka matanya. Jika dia ingin meningkatkan lagi, dia harus mengembangkan energi abadi kedua. Adapun menggabungkan tulang abadi ke dalam tubuhnya, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Lupakan separuh kerangka ini yang tidak memiliki simbol dao abadi, bahkan jika ada, dia tidak akan melakukan itu. Tubuh aslinya tidak akan menyatu dengan apapun. Semuanya akan diolah sendiri. Tanpa mengambil langkah itu, mengolah untayan energi abadi, masih belum ada cara untuk menyerap energi dao abadi yang tak ada habisnya, Suelin menghela nafas pelan. Mereka berkultivasi di sini, terus-menerus mengarahkan hujan cahaya ke dalam tubuh mereka. Meski mampu menyehatkan tubuh, pada akhirnya hujan cahaya tetap berhamburan tak tertinggal. Itu karena mereka masih memiliki tubuh fana, tidak mampu mempertahankan energi dao abadi. Namun, hal ini tetap sangat bermanfaat bagi mereka. Setelah mengalami jenis energi ini, itu sama dengan jenis pembersihan, menjadi semakin tembus cahaya, berkilau seperti batu giyok. Setelah berkultivasi dalam isolasi selama beberapa hari, Si Hao adalah orang pertama yang berdiri. Untayan energi abadinya telah lama menjadi lengkap, tidak dapat ditingkatkan lebih jauh. Dia mencoba membuang sedikit energi dao abadi, dan dia menemukan bahwa sebagian darinya telah habis, tetapi secara otomatis akan memulihkan dirinya ke jumlah maksimum, tidak memerlukan tubuh abadi untuk diisi ulang. Kemudian, King Yi, Cao Yusheng, dan yang lainnya juga berhenti berkultivasi. Imbalan dari berkultivasi di sini tidaklah dangkal, tetapi saya masih perlu mengambil langkah itu. Jika tidak, energi dao abadi hanya akan melewati tubuh, kata Cao Yusheng. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan mengambil langkah itu di alam formasi, sehingga bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Tubuh abadi ini tidak berguna bagiku saat ini, jadi bawalah saja, kata Si Hao. Dia akan merenungkan daonya sendiri dan memasuki masa isolasi yang lama. Terima kasih. Dengan tubuh abadi ini, siapa tahu, mungkin akan lebih mudah untuk mengambil langkah itu. Cao Yusheng tidak bertindak terlalu sok, membawa mayat abadi bersamanya dan pergi. King Yi tidak membutuhkannya. Hal terpenting baginya adalah menyelesaikan masalah dengan tubuh utama. Kelinci kecil itu menempuh jalan yang berbeda. Dia menatap si Hao, ingin mencicipi berbagai obat suci yang dia miliki, dan juga ingin menanam salah satu dari setiap jenis obat. Sampai kita bertemu lagi. Suelin berubah menjadi burung dewa yang cantik, dan kemudian sayapnya terbang ke langit, meninggalkan tempat ini. Pakaian putih King Yi sangat luar biasa. Dengan lambayan tangan putihnya, dia juga melayang kekejauhan. Karena kamu sangat ingin menjadi kumbang gelandangan, bawa saja tas obatnya. Si Hao memuaskan keinginan kelinci kecil itu, menyuruhnya menjaga seluruh tumpukan obat-obatan berharga. Kenyataannya, menyuruh kelinci kecil mengikutinya juga merupakan salah satu bentuk perlindungan. Pembunuh nomor satu di negeri surgawi tidak mungkin dilawan, dan kemungkinan besar hanya si Hao yang bisa menekan dan membunuhnya. Dao kelinci kecil itu belum lengkap, jadi jika dia menjadi sasaran, dia pasti dalam bahaya. Adapun King Yi, dia memiliki api bulan hijau, jadi dia tidak perlu takut. Cao Yusheng memiliki formasi pembunuhan ketiga di alam yang lebih tinggi, dan juga mampu melakukan perjalanan tanpa hambatan. Tiga ribu jalur batu biru, sejumlah besar cahaya menyala-menyala. Pada akhirnya, mereka semua terbakar, menenggelamkan semua jalan, langsung menuju ke awan, membakar sembilan langit. Orang aneh! Kelinci kecil itu memperhatikan dari kejauhan, merasakan keterkejutan yang luar biasa bersama dengan batu penyerang ilahi dan kupu-kupu kaisar. Si Hao kembali ke tempat ini sekali lagi, kali ini secara langsung menyalakan api tiga ribu dao, terlebih lagi membiarkan apinya menyala dengan ganas, cahaya api meluap dengan hebat ke langit. Sebelumnya, ketika dia berada di sini mengalami, dao yang terbakar, ini, meskipun setiap jalur telah dinyalakan, apinya belum berkobar dengan intensitas yang paling besar. Api besar berkobar, menutupi tempat ini, menyala selama berhari-hari. Si Hao duduk di dalam, semua pakaian yang menutupi tubuhnya berubah menjadi abu. Untaian energi abadi tetap putih bersih sepanjang waktu, berputar di sekitar tubuhnya, tidak menunjukkan perubahan apapun. Ujung jalan telah tercapai. Tempat ini sudah tidak cocok lagi untuk saya tanam dalam pengasingan. Si Hao menghela nafas ringan, mengenakan pakaian perangnya lagi. Sebelum datang ke sini, dia merasa bahwa tiga ribu jalur kemungkinan besar tidak dapat mengembangkan untayan energi abadi yang kedua. Karena itu, dia memberitahu King Yi dan Cao Yusheng bahwa jika dia tidak ada di sini, dia akan berada di tempat lain. Jika mereka menyelesaikan budidaya isolasi, maka mereka dapat berkumpul kembali di sana. Medan Perang Kuno berwarna darah, tempat yang sangat menakutkan dan menyesakan. Ada tengkorak besar di sini yang ternyata lebih besar dari gunung. Seseorang duduk di atas, di kedua lututnya ada pedang suci yang berdarah. Di Medan Perang Kuno di bawah tengkorak, pembunuh nomor satu di negeri surgawi secara tak terduga sangat hormat. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah, sedang membicarakan urusan huang. Tidak diragukan lagi, sosok di gunung yang bahkan lebih tinggi dari gunung itu adalah makhluk aneh kuno di negeri surgawi, salah satu individu yang paling misterius dan menakutkan. Ada rumor yang mengatakan bahwa meskipun sepuluh raja mahkota atau ningcuan menghadapi serangannya, mereka tetap harus menanggapinya dengan serius, tidak berani menunjukkan sedikitpun kecerobohan. Di negeri kuno lainnya, energi mayat meluap keluar. Seorang laki-laki yang dikelilingi kabut dunia bawah menjulang tinggi di sana seperti gunung iblis. Matanya sangat dalam, seolah dia bisa melihat alam hidup dan mati. Selain itu, simbol misterius akan muncul di dagingnya dari waktu ke waktu. Mereka menakutkan dan mengejutkan dunia, secara alami melepaskan aliran cahaya aneh yang secara tak terduga membuat kekosongan terdistorsi dan runtuh. Anak ilah yang hebat! Ada beberapa orang yang berlutut di depan, semuanya ahli di dunia bawah tanah. Karena semua pihak ingin membunuh huang, ambil tindakan saja. Kata anak kegelapan ilahi dengan dingin. Kabut dunia bawah segera melonjak ke langit, kekosongan di sekitarnya hancur berantakan. Di tempat lain, wajah kuno aneh Jun Dao tampak dingin saat dia berkata, anak ilahi yang jatuh, jangan khawatir, kami akan membalas dendam untukmu. Akan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Di tempat yang berbeda, ketika beberapa orang memperoleh informasi rahasia dan memahami situasinya, mereka menghela nafas. Huang akan segera selesai. Begitu dia ditemukan, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Terima kasih telah menonton!